Jalanan di sepanjang ruas Ahmad Rasak hingga jalur Islamic Center kota Palopo butuh perhatian pemerintah karena kondisinya yang rusak. Jalanan berlubang di area tersebut cukup membahayakan keselamatan para pengendara. Bahkan telah menyebabkan sejumlah kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang bersenggolan. Guna menghindari jalan berlubang ataupun pengendara yang secara tidak sengaja menginjak lubang hingga terjatuh. Kondisi terparah terdapat di jalan Andi Kadirajah, tepatnya di wilayah perbatasan Kelurahan Binturu dan Takalala. Jalan yang kerap dilalui kendaraan bermuatan besar ini berlubang parah dan nyaris amruk karena betonnya sudah hancur. Besicor jalan pun sudah terlihat, membuat bagian tengah jalan tidak dapat dilalui dan pengendara terpaksa menggunakan tepi jalan dan melintas secara bergantian untuk menghindari lubang. Melihat kondisi yang sudah berlangsung cukup lama, menimbulkan keresahan warga. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sudah lama, banyak pengendara roda dua, menginjak lubang dan tidak tahu bahwa lubang di situ, jatuh. Kalau yang sebelah sananya sudah, tapi sebelah sininya lagi yang robo, akhirnya mengikut lagi yang baru sudah dikerjakan. Cepat diselesaikan cepatannya, supaya masyarakat juga bagus, enak jalannya. Kalau begini terlambat terus jalannya ke caranya, mana caranya. Awan di sini, sering kecelakaan itu. Kecelakaan itu, keperna jatuh mobil itu. Itu ada bus yang keluar itu, dari keluar. Ya, diperbaiki supaya akses jalannya bagus untuk dilewati, untuk masyarakat dan orang-orang yang melintas begitu. Kecelakaan juga rawan terjadi saat malam hari, karena minimnya penerangan di daerah tersebut, sehingga pengendara tidak melihat adanya jalan berlubang. Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, warga sekitar berinisiatif memberikan tanda peringatan di jalanan yang rusak. Nada Gabrielia, menggabarkan dari Kota Palupo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.